Hai guys, kembali lagi di channel Juliofto. Kembali kami ke reaction. Ini salah satu followers dari Instagram kami. Wow banget sih saya bilang. Kenapa wow banget? Maksa banget. Tapi nggak apa-apa, bagus. Tapi saya melihat perjuangan dia, kadang kami nggak bisa selalu balas semuanya. Kadang kami bisa balas, kami balas dulu yang lainnya dibawahnya, yang belum terbalas kan. Ini selalu mau inginkan untuk reaction yang ini. Kaki Cidera Onyo Veteran ditemani Bunda Sarwenda jalani pemeriksaan. Ini untuk kamu ya adik kecil. Ya pastikan kalian juga nonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya. Ini dia reaction-nya. cuap, cuap. Awalannya... Guys, komentar di bawah guys ya. Kenapa dia pincang gini guys. itu kayak darah ya nggak ya? Enggak, itu kayak dikas. Oh, bikin kain gitu. Terus ketiba dari belakang, tiba-tiba. Bungi lagi, kan? Jadi bunyi, begini. Oke. Bidu-bidu lagi, ya. Bungi lagi. Bungi lagi. Bungi lagi. Bungi lagi. Bungi lagi. Bungi lagi. Ini kalian bingung. Kenapa onyolnya gitu. Sebelumnya kenapa sih? Iya betul. Semangat Dede Onyo, kenapa sih kamu Dek? Semangat Dede Onyo, tapi masih bisa ya, kalau untuk persilian ini masih bisa ya, ini untuk memperkirakan bagian yang dimana? Semangat Dede Onyo, tapi harus coba ini, oke, oke, jadi masih bisa ya, di sini juga, di sini, kemarin itu pasti itu gendong di sini Kemudian, maaf ya, coba kaki, jaringnya nyong Jadi saya lihatnya, jaringnya sorry, ini gak kenapa-kenapa ya, masih bisa ya Iya, betul-betul Iya, betul-betul Ini harus dicobain Jangan terkelingsir Karena apa? Betul-betul Motor kan bisa jadi gak? Bisa jadi, motor, bisa jadi, belut Iya, belut, atau lari-larian Lari-larian, main bola, nari Semua bisa terjadi gitu loh guys, jadi kita bingung ini, sakit jatuh kenapa Iya, kata omnya di buat teman-teman, ada yang, aku lihat diapain Iya, kata-kata Kata-kata ya, kalau di sini ya, itu kemungkinan, nanti kita lihat dulu, kalau ada pasangan kecil lain, ternyata memang sebelumnya terakhir, nanti kita fokus ke belasian, di bawah bukit, sampai di mana sini ya Iya Maaf, kata-kata sih, kata-kata itu ada ya, jalan-jalan 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 Mudah-mudahan aman semua ya, tapi kita memang harus melihat pulangnya Jadi, saya katakan, kan berapa langsung itu tidak bisa bisa jalan-jalan yang lunaknya ya, jadi ya, 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 kurang saja Jadi, bisa tapi minimal, jadi, nanti kita akan melihat bagiannya, misalnya, apa kita Silahkan, silahkan Oh, ya, maaf, itu sudah dulu ya Dok, sudah dulu ya Jangan Jangan, terenangin lagi ya, kok, itu Jangan, ayah nggak ada Gimana, ayah jerry-jerry nanti Yang tahu videonya kena dia jatuh, tolong dikirim aja linknya Yes Jadi, kita nggak Ini bingung Tiba-tiba udah sakit gitu Ini dia naik tangga tuh, kalau ditambah, kan rata satu-satu dia bisa loncat, tiga, turun ke bawah, tiga, langsung gitu Tergelincir, betul Tergelincir dan langsung dibeli lipid pakai, aku anggap ini pokoknya kita beli itu ada pelotan yang katanya buat sakit kakinya semuanya dibeliin dulu, dipakein dulu, terus kayak gitu langsung selesai ketinggian, langsung pulang langsung dipanggil orang suju teratih buat cek kakinya, terus saat ini ronsen rasanya ya sakit banget sampai gak bisa jalan ya? bukan bisa jalan tapi kayak masih sakit gitu, tapi dipaksain supaya cepet jalan lagi bukan dipaksain, tetep digerakin tetep digerakin jadi gak berarti dia sakit, harusnya dia minit tapi sama otot yang kecil, jadi walaupun dia sakit tetep harus digerakin tapi bukan berarti dipaksain buat jalan injek gitu, gak ngapunya aja di depan gitu sempet panik gimana sih Hun sama Karen pas jatuh? jatuh daratnya tiga, diluncet ke langkah satu jadi kita kan ini juga langsung gimana-gimana kak, jadi aku langsung searching dulu 6 tulangan utama yang emang bener-bener kita bisa lakukan dulu gitu kenapa Nyo? gak disuntik kok Dek mukanya ada takut-takut suntik ya aduh, diapain tuh ruang, ronsen sama ronsen ya ronsen udah bangun gimana, Hun? udah tarasin hasilnya kira-kira sore, kalo engga besok makanya sempet udah gimana sih? engga untung kaki kanan yang bagus ya, jadi masuk gampang iya coba kaki kirinya yang bagus, susah tuh aduh, semoga gak terjadi lagi ya Nyo ya iya pangga itu memang harus satu-satu, jangan langsung tapi emang dasar anak-anak anak-anak aku pun juga dulu waktu masih muda juga lihat tangga tuh padahal ada anak-anak tangga cuma emang suka gitu, iseng kayak seru aja kalo loncet tadi ngelompati-ngelompati gitu kan? iya, kayak langsung jatuh gitu tapi itu resikonya sih, jadi kayak kakinya tergelincir lah, jadi begitu deh betul, dan kami juga akan upload yaitu waktu Cici Thalia Nangis ternyata ini adalah belum Onyo diangkat jadi anak ya sayangnya yang kemarin iya yang kemarin, thank you kalo reaksinya ya ternyata ini adalah liburan di Bali iya Onyo akan mau pulang ke NTT karena saat sekolah iya, sayangnya dan kita kedepannya akan mulai dari-dari yang liburan di Bali sebelum Onyo diangkat jadi anak karena kata itu ada banyak banget videonya ada yang Onyo berenang di lautan gitu betul, seru banget seru pastinya oke, pastikan kalian semua nonton video reaction tentang Petra Peto di channel ini betranet, bahkan juga pesawan pokoknya langsung tantengin aja di subscribe, nyalakan lonceng thank you so much bersemangnya bye bye